Assalamualaikum Wr Wb kali ini kita akan belajar tentang limit jadi limit ini digunakan untuk mengubah bentuk yang tak tentu menjadi bentuk tertentu kemudian mengubah bentuk yang tidak terdefinisi menjadi bentuk yang terdefinisi contoh bentuk yang tak tentu ini adalah 0 per 0 0 per 0 ini bentuk tidak tentu 0 per 0 itu bisa berarti atau bisa menjadi 17 negatif 3 6 0 dan seterusnya jadi ini tidak tentu kemudian tahingga per tahingga juga tidak tentu dan tahingga min tahingga ini juga tidak tentu kemudian bentuk yang tidak terdefinisi ini adalah contohnya 1 per 0 1 per 0 itu tidak terdefinisi kemudian 1 per tahingga juga tidak terdefinisi jadi tidak ada bilangan yang memenuhi 1 dibagi 0 atau bilangan yang dikalikan 0 hasilnya 1 itu tidak ada atau bilangan yang dikalikan tahingga hasilnya 1 juga tidak jadi tidak terdefinisi contohnya seperti ini contoh untuk kalau kita punya fx sama dengan 3x plus 4x2 per x min 7 x2 maka untuk x sama dengan 0 ini menjadi f0 jadi diganti dengan 0 f0 ini nanti sama dengan 3 kali 0 tambah 4 kali 0 kuadrat dibagi dengan 0 min 7 kali 0 kuadrat ya masing-masing pembilang dan penyebutnya ini 0 0 per 0 ini tak tentu demikian juga ini untuk fx sama dengan x kuadrat min 5x plus 6 per x min 3 kalau x nya sama dengan 3 nanti f3 nya menjadi 0 per 0 juga ya ini 9 kurangi 15 min 6 tambah 6 ya jadi 0 ini 3 min 3 0 jadi bentuk tak tentu juga ya kemudian bentuk yang tidak terdefinisi kalau misalkan ada fx sama dengan seperti x fx sama dengan seperti x kalau x nya 0 maka f 0 nya sama dengan 1 per 0 itu tidak terdefinisi demikian juga kalau x nya sama dengan t hingga maka f t hingga sama dengan 1 per t hingga ini juga tidak terdefinisi contoh yang keempat untuk fx sama dengan misalkan akar i kuadrat min 5x plus 6 dikurangi akar i kuadrat min 4x plus 26 untuk x sama dengan t hingga kalau t hingga disubstitusikan nanti jadi f t hingga ini ya nanti dimasukkan jadi t hingga di akar tetap t hingga ya dikurangi t hingga nah t hingga min t hingga ini merupakan bentuk yang tidak tentu oke penyelesaian bentuk tak tentu maupun yang tidak terdefinisi dengan limit yang pertama kita punya definisi limit dari x mendekati 0 untuk 1 per x itu sama dengan t hingga jadi bukan 1 per x sama dengan t hingga ya tapi limit x mendekati 0 dari 1 per x artinya bukan oh berarti 1 per 0 kalau x nya dibasukkan 0 itu sama dengan t hingga bukan ya tapi limitnya jadi bukan sama dengan t hingga tapi kalau x nya mendekati 0 maka 1 per x ini mendekati t hingga bukan t hingga tapi mendekati t hingga contoh limit saya perbesar limit x mendekati 0 limit x mendekati 0 untuk 3x plus 4x kuadrat min per x min 7 x kuadrat ini kalau x nya dikeluarkan jadi kalau untuk x mendekati 0 triknya adalah cari bilangan atau x yang memiliki pangkat terkecil x yang memiliki pangkat terkecil disini yang diatas adalah pangkatnya pangkat 1 jadi nanti keluarkan x pangkat 1 ini menjadi 3 plus 4x jadi kalau kita kalikan ini x kali 3 jadi 3x x dikali 4x jadi 4x kuadrat sama ya yang pembilangnya kemudian penyebutnya x kali 1 min 7x oke 2x apa x ini kita coret jadi x per x nya kita hilangkan menjadi limit x mendekati 0 dari 3 plus 4x per 1 min 7 nah kalau ini sudah dicoret seperti ini nanti 0 nya dimasukkan jadi nanti 3 tambah 4x 0 per 1 min 7x 0 sama dengan 3 per 1 ya ini 0 yang ini 0 nanti hasilnya sama dengan 3 contoh yang kedua contoh yang kedua kalau misalkan punya limit x mendekati 0 dari 6x pangkat 6 plus 4x pangkat 5 min 9x pangkat 4 dan seterusnya ya nah kita cari yang pangkatnya kalau x mendekati 0 ya yang pangkatnya kecil 0 kan kecil yang paling kecil ini adalah 4x pangkat 4 kita keluarkan x pangkat 4 maka yang disini menjadi 6x kuadrat plus 4x min 9 yang bawah ini menjadi seperti ini nah nanti x pangkat 4 nya coret ini yang warna kuning coret coret oke kemudian kalau sudah coret coret masukkan saja masukkan saja nilai x sama dengan 0 nya dimasukkan menjadi nih min 9 per 1 sama dengan min 9 jadi kalau x pangkat 0 kemudian pembilang dan penyebutnya ini khusus yang sama-sama apa yang sama ya yaitu 4 misalkan yang atas terkecilnya pangkat 4 yang bawah terkecilnya pangkat 4 karena terkecilnya pangkatnya pangkatnya maka lihat koefisiennya saja min 9 per 1 nah itu cara cepatnya kemudian kalau contoh nomor 3 ini kalau pangkat terkecilnya ini beda pangkat terkecilnya beda yang atas terkecilnya 4 yang bawah terkecilnya 2 nah kalau beda nanti lihat yang paling besar mana yang paling besar adalah di atas maka nanti hasilnya adalah 0 yang masukkan ke atas 0 per 1 misalkan maka sama dengan 0 sama dengan 0 hasilnya atau kalau kita jabarkan ini kita keluarkan x kuadratnya x kuadratnya keluarkan ini jadi 6 x pangkat 4 4 x pangkat 3 min 9 i kuadrat dan seterusnya nantinya dikeluarkan apa dicoret ini i kuadratnya coret nanti tinggal ini masih menyisakan ini ya 6 x pangkat 4 x dimasukkan sama dengan 0 ini jadi yang atas jadi 0 yang bawah jadi 1 0 per 1 kalau 0 per 1 itu bentuk tertentu 0 per 1 sama dengan 0 yang keempat ini saya saya tuker posisinya sebenarnya kalau pangkat terkecilnya berbeda maka lihat mana yang lebih besar yang lebih besar di bawah berarti kalau yang lebih besar di bawah kita masukkan 0 di bawah yaitu 1 per 0 1 per 0 nanti hasilnya terhingga kita buktikan ini x kuadratnya dikeluarkan sehingga jadi sekian kemudian ini juga x kuadratnya dikeluarkan ini silahkan diamati nanti x kuadratnya coret-coret sebenarnya ini soal nomor 3 yang saya tukar posisi pembilang dan penyebutnya saja nanti ini 0 tambah 1 sama dengan 0 bawahnya menyisakan 0 jadi 1 per 0 limitnya sama dengan t hingga jadi untuk x mendekati 0 nanti cari pangkat yang ter kecil kalau pangkat terkecilnya seperti nomor 2 nih nomor 2 pangkat terkecilnya sama-sama 4 sama-sama pangkat 4 maka lihat koefisienya min 9 per 1 sama dengan min 9 kalau pangkat terkecilnya menang yang di atas ini menang yang di atas yang terkecilnya kan 4 jadi menang yang di atas maka 0 nya di atas 0 per 1 0 per 1 0 tapi kalau pangkat terkecilnya beda beda dan menang yang di bawah ini pangkat terkecilnya 2 terkecil maksudnya ini ya E ini terkecilnya angka 4 menang yang di bawah berarti 1 per 0 jadi 0 nya di bawah karena menang yang di bawah 1 per 0 itu tak hingga E untuk yang kedua yang kedua adalah limit ik mendekati tak hingga untuk ik mendekati tak hingga dari sepert ik itu sama dengan 0 sekali lagi bukan sepert tak hingga itu sama dengan 0 tapi kalau ik mendekati tak hingga contohnya soal nomor 1 mirip nomor 1 jadi kalau ada 3 ik plus ik kuadrat 4 ik kuadrat per ik min 7 ik kuadrat nah kalau tadi mendekati 0 itu lihat yang pangkat ter rendah terkecil tapi kalau ik mendekati hingga lihat pangkat yang terbesarnya terbesarnya mana nah ini terbesarnya 4 maaf ik kuadrat terbesarnya ik kuadrat nanti dijabarkan x kuadrat x kuadrat nanti x kuadrat nanti menyesakan ini kita lihat yang di dalam kurung ik kuadrat dikalikan dengan 3 per ik jadi kalau ini ik kuadrat ini cuma 1 ik pangkat 1 maka kalau difaktorkan menjadi 3 per ik coba kalau kita kalikan ik kuadrat kali 3 per ik sama ya sama dengan 3 ik kemudian yang paling kanan jadi sama dengan 4 sehingga juga yang bawah ini kuadrat kali 1 per ik min 7 ik kuadratnya dicoret ik kuadratnya dicoret nanti menjadi limit ik mendekati tiga dari 3 per ik plus 4 per 1 per ik min 7 kita masukkan saja kalau tiga per ik itu berarti ini kalau mendekati ik yang mendekati tiga maka yang saya block ini sama dengan 0 sama dengan 0 sepertah hingga atau tiga pertah hingga itu 0 ini sepertah hingga juga 0 limit nya berarti ini 0 plus 4 yang bawah 0 min 7 atau sama dengan 4 per min 7 sebenarnya untuk yang ter hingga kalau misalkan pangkat yang pembilang dan penyebutnya sama pangkat yang terbesar kalau yang mendekati 0 pangkat terkecil kalau penyebut dan pembilang pangkat sama yang terbesarnya maka ambil koefisien 4 per min 7 ini koefisien 4 yang bawah negatif 7 oke itu cara sebutnya kemudian nomor 2 nomor 2 pangkat terbesarnya sama karena ini mendekati kita hingga terbesarnya sama yaitu ik pangkat 6 yang bawah juga ik pangkat 6 ambil koefisien saja 6 per 5 nanti hasilnya 6 per 5 6 per 5 kemudian nanti silahkan dibelajari filenya nanti ada di deskripsi kemudian kalau misalkan mendekati kita hingga ini pangkat terbesarnya ternyata beda terbesarnya ini pangkat 6 yang bawah pangkatnya 4 ini yang terbesar kan 4 daripada 3 daripada 2 ini lebih besar nah kalau pangkat terbesarnya menang di atas menang di atas berarti tahingganya di atas tahingga per 5 sama dengan tahingga kalau tahingga dibagi 5 sama dengan tahingga tapi kalau pangkat terbesarnya menang di bawah ini terbesarnya 6 yang atas terbesarnya 4 pangkatnya ya pangkat dari x kalau menang di bawah berarti 5 per tahingga karena menang yang menang di bawah jadi tahingganya di bawah 5 per tahingga 5 per tahingga nanti akan sama dengan 0 berikutnya untuk yang berbentuk x mendekati kemudian ini bisa difaktorkan menjadi x min a kali f x kemudian bawahnya x min a kali g jadi kalau betulnya bisa difaktorkan seperti ini maka x min a per x min a coret hilang hasilnya f x per g f a per g a maksudnya ini jadi tinggal masukkan nilai a nya saja ya seperti ini maksudnya contoh yang nomor 1 limit x kuadrat min 5 x plus 6 kuadrat min 5 x plus 6 nanti kalau yang kalau ini dimasukkan x sama dengan 3 x sama 3 di 3 kalau x masukkan 3 nanti ini jadi 9 kurangi 15 jadi min 6 plus 6 0 ini juga 3 min 3 0 jadi 0 per 0 kalau 0 per 0 kita lakukan pemfaktoran ini difaktorkan yang atas jadi x min 3 kali x min 2 sebenarnya mudah pemfaktorannya kalau disininya x menikati 3 maka pasti yang akan dicoret x min 3 maka diatas ini kalau misalkan belum belum tahu kalau misalkan belum tahu pemfaktorannya maka yang diatas juga pasti ada x min 3 tinggal dicari saja yang disini carinya bagaimana ini kan yang atas plus 6 disini sudah ada min 3 berarti tinggal kurangnya adalah min 2 biar jikali sama dengan plus 6 atau plus 6 dibagi min 3 sama dengan min 2 jadi ini x min 2 nanti tetap di cek benar apa enggak kemudian ini x min 3 coret tinggal x min 2 nah kalau sudah kalau sudah seperti ini x menekati 3 tinggal disubstituskan atau dimasukkan jadi 3 min 2 jadi x ganti 2 1 nomor 2 sama ini kalau misalkan limit x min 3 min 2 kalau min 2 berarti pasti nanti yang difaktorkan ada x plus 2 pura-puranya ini belum tahu pura-puranya belum tahu pemfaktorannya disini ada x plus 2 disini min 4 bagi plus 2 sama dengan min 2 kemungkinannya ini x min 2 biar dikali sama dengan min 4 nanti dicocokkan kalau benar lanjut yang bawah berapa yang bawah kalau kita lihat disini min 6 min 6 disini sudah ada plus 2 min 6 min 6 bagi plus 2 sama dengan min 3 jadi disini x min 3 kemudian biasa nanti dicek x plus 2 dicoret oh ini maksudnya ini coret ini coret sama-sama x plus 2 kenapa dicoret karena x plus 2 itu yang membuat 0 per 0 kalau kalau x min 2 dimasukkan 0 per 0 jadi 0 per 0 itu yang harus dihilangkan jadi ini dicoret sisanya adalah x min 2 dibagi x min 3 kalau sudah seperti ini silahkan dimasukkan nilai min 2 berarti min 2 min 2 min 2 negatif 2 kurangi 2 ini dibagi min 2 min 3 sama dengan min 4 per min 5 atau 4 per 5 berikutnya limit yang berbentuk x mendekati hingga akar sekian min akar sekian jadi harus berbentuk akar min akar dan x nya mendekati hingga serta ini harus sama ini harus sama nah sama-sama a i kuadrat kalau sini 3 i kuadrat sana 3 i kuadrat ini i kuadrat sana 1 i kuadrat 18 i kuadrat sana juga harus 18 i kuadrat nanti bisa pakai rumus b min q per 2 akar a ok a itu yang ada x kuadrat nya kalau b itu yang ada x nya kalau c yang gak ada x nya ini juga kalau g yang ada x nya kalau sebelah kanan ini r yang gak ada x nya jadi harus tau b nya berapa g nya berapa a nya berapa contoh ini x kuadrat plus 5x plus 6 dikurangi x kuadrat akar ya maaf akar x kuadrat plus 4x plus 26 ini langsung kita pakai rumus berarti b nya adalah 5 b nya 5 q nya 4 5 min 4 per 2 akar a nya 1 ini kan 1 1 gak usah ditulis 2 akar 1 sama dengan setengah ya ini mudah tapi kalau berbentuk seperti nomor 2 seperti contoh soal nomor 2 kita lihat x plus 3 dikurangi akar sekian x nya mendekati hingga maaf limitnya mendekati hingga jadi nanti x plus 3 ini dibuat seperti format yang awal yaitu akar maka dia dikuadratkan kemudian diakar jadi yang x plus 3 ini menjadi akar dari x plus 3 dikuadratkan kalau dikuadratkan kemudian diakarkan sama ya sama jadi ini menjadi i kuadrat plus 6 x plus 9 silahkan latihan mengalihkan kalau sudah seperti ini ya sama seperti sebelumnya B min q 6 min min 8 6 min min 8 ini per 2 akar 1 6 plus 8 jadinya ini ya 14 bagi 2 sama dengan 7 atau ada cara lain ini ini yang lebih mudah kalau ini x plus 3 tadi seperti ini ya ini 3 nya tetap ini langsung masukkan sini kemudian ini kan q ya langsung aja dikurangi dengan q per 2 akar A jadi kalau yang sebelah kiri itu adalah B per 2 akar A yang sebelah kanan q per 2 akar A tapi dikurangi ya jadi ini sebenarnya bisa dinyatakan dalam bentuk ini 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 kurangi nah sebenarnya bisa dinyatakan dalam bentuk seperti ini sebenarnya nah seperti ini jadi kalau yang sebelah kiri sudah tahu tinggal sebelah kanan ya kita lihat cara cepat yang tadi cara lain yang tadi ya sebelah kiri sudah tahu kita ambil tiganya disini min nah sebelah kanan berarti min q apa maaf q per 2 akar a q per 2 akar 1 ya ciri-cirinya ini harus sama ini kalau dikuadratkan jadi i kuadrat ini juga i kuadrat sehingga nanti 8 min 8 dibagi 2 itu sama dengan min 4 karena ini ada min jadi plus 4 7 sama ya nilainya sama dengan 7 ini hasilnya demikian juga kalau misalkan contoh lain nah ini contoh lain ini karena ini 4 i kuadrat maka sana 2 x kalau tidak seperti ini tidak bisa karena formatnya harus sama 2 x kalau dikuadratkan kan jadi 4 i kuadrat berarti ini nanti jadikan akar kemudian dikuadratkan ini ini akar dari 2 x plus 5 kuadrat kalau dikuadratkan ini jadi 4 i kuadrat plus 20 x plus 25 5 nanti min b apa b min k per 2 akar a b nya 4 b nya 4 min 20 ya ini 4 min 20 per 2 akar a hanya 4 ini sama dengan min 16 min 16 ini 2 kali 2 4 min 16 sebagi 4 sama dengan min 4 cara cepet cara lain cara lain cara lainnya tadi ini sudah ada 5 ya 5 jadi tinggal ini 4 yang disini per 2 akar 4 misalnya saya kira paham ya min 4 per 2 akar 4 4 yang pertama ini dari yang B nya 4 yang bawah ini adalah A nya kemudian min tetap min min sananya plus 5 jadi nanti ini 4 per 4 sama dengan 1 1 min 5 min 4 sama saja nilainya nah ini sama saja nilainya min 4 oke jadi ada 4 bentuk ya 4 bentuk limit yang kita belajar kali ini tadi yang pertama x mendekati 0 kemudian yang kedua x mendekati tahinga mana ini nah ini kemudian yang ketiga x mendekati A yang bisa difaktorkan dan yang keempat adalah bentuk tahinga min tahinga oke demikian terima kasih assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh